JENIS-JENIS ALAT BERAT MULTIFUNGSI TRAKTOR Traktor adalah salah satu kendaraan alat berat yang biasa digunakan untuk membantu pekerjaan dalam bidang pertanian dan juga bidang konstruksi. Traktor didesain secara spesifik untuk keperluan traksi berkekuatan tinggi sehingga sangat tepat difungsikan untuk menarik trailer atau implement yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi. SHIP FOOT ROLLER SHIP FOOT ROLLER Atau roller kaki kambing termasuk alat penggilas yang melindah suatu medan menggunakan roda khususnya yang permukaannya terdiri dari kaki-kaki yang menonjol dan diperumpamakan seperti kaki kambing. Jenis roller ini memiliki keunggulan dapat memadatkan tanah bertekstur tanah liat dengan lebih maksimal. HAMMER DRILL EXCAVATOR HAMMER DRILL EXCAVATOR Salah satu jenis alat berat yang termasuk ke dalam keluarga besar ekscavator, namun memiliki ciri khusus yaitu memiliki palu hidrolik di ujung tangkainya. Palu ini memiliki kekuatan yang sangat besar karena didorong oleh kekuatan hidrolik. Palu ini bisa digunakan untuk menghancurkan batu, beton, maupun aspal. Wheel Loader Wheel Loader adalah salah satu alat berat yang sangat mirip dengan bulldozer. Tapi perbedaan yang paling mencolok dari keduanya adalah pada bagian roda. Jika Wheel Loader menggunakan roda karet, maka bulldozer menggunakan roda rantai. Wheel Loader sangat cocok dan efisien digunakan pada medan kerja yang rata, kering, dan keras karena menggunakan roda karet sehingga memiliki mobilitas yang tinggi. Saw Trenser Saw Trenser adalah alat berat penggali yang memiliki keunggulan bisa menggali secara terus-menerus dengan ukuran panjang dan kedalaman yang diinginkan. Alat ini sangat efektif untuk menggali bakal sungai kecil di pinggir jalan, menggali parit di lahan pertanian, menggali jalur pipa ataupun kabel di pinggir jalan, serta penggalian dry nussel. Trenser Trenser Galian ini sangat rapi dan lurus, dan biasanya relatif lebih besar daripada hasil galian Saw Trenser. Galian ini sangat tepat digunakan untuk jalur pipa, aliran air, ataupun kabel listrik. Skid Steer Loader Pada dasarnya, Skid Steer Loader adalah loader atau penguat dengan rangka bodi yang kecil, tetapi memiliki material konstruksi dan kekuatan yang sangat kuat, dengan 4 roda sebagai penggeraknya. Sistem roda pada Skid Steer Loader menggunakan penggerak roda 4WD atau 4WD dan tidak berartikulasi, melainkan dengan sistem menggelincir atau skidding. Constraint Mixer Truck Constraint Mixer Truck Atau yang biasa dikenal dengan Truck Mollen, merupakan kendaraan pengangkut beton cair dengan bagian belakang yang selalu berputar. Gunanya adalah untuk menjaga konsistensi beton tetap terjaga, tetap cair, dan tidak mengeras selama perjalanan. Biasanya, proyek yang menggunakan Truck Mollen adalah proyek yang berukuran sedang sampai proyek besar. Track Dump Truck Track Dump Truck adalah jenis kendaraan perayak khusus yang berfungsi untuk mengangkut material dan banyak digunakan dalam beraneka ragam proyek pertambangan, pertanian, pemeliharaan air, dan proyek besar maupun menengah lainnya. Keunggulan kendaraan ini adalah bisa melalui medan jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan lain pada umumnya. Ia bisa berjalan di medan yang berlubang, pecek, ataupun curam sekalipun. Mobile Crane Mobile Crane merupakan jenis alat berat yang memiliki fungsi utama untuk mengangkat dan memindahkan berbagai jenis objek dan material. Alat ini biasanya digunakan dalam proyek pembangunan gedung bertingkat tinggi, jembatan, dan jalan. Fork Leaf Fork Leaf adalah sejenis truk yang dioperasikan untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan barang-barang berat dari suatu tempat ke tempat lain. Benda yang diangkat adalah benda yang sulit atau terlalu berat untuk diangkat langsung oleh manusia. Terima kasih